Untuk mengantisipasi kejahatan di laut wilayah perairan Sumatera Barat, Nidpolairut Poldas Sumbar menggelar Patroli Laut Rutin. Beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam pengawasan petugas diantaranya Pukat Harimau, masuknya narkoba serta kejahatan lainnya. Patroli dilakukan mengisir sejumlah wilayah yang dianggap perawan terjadinya kejahatan serta beberapa pulau kecil. Selain itu, patroli laut ini juga mengakukan pemeriksaan dokumen kapal bagan yang didapati sedang mencari ikan. Petugas juga memberikan himbauan agar nelayan tidak menggunakan Pukat Harimau saat mencari ikan karena dapat merusak terumbu karang serta ekosistem di laut. Kami dari Direktur Air Pulau Seluar, bersenakan kegiatan patroli rutin di wilayah perairan Pulau Seluar. Dan kegiatan kita menurutkan kemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan dan mengimbau untuk tidak menggunakan Pukat Harimau. Jadi kami dari kepolisian perairan dan udara mengimbau kepada masyarakat nelayan, terutama yang melaut menceritakan menggunakan Pukat. Jadi kami melarang Pukat jenis Pukat Harimau atau Petrol karena dapat mencang atau merusak kelestarian semua daya ikan ataupun karang-karang yang ada di luar. Sementara patroli ini disambut baik nelayan dan berharap patroli bisa menghentikan Pukat Harimau yang juga merugikan nelayan lainnya. Saya mendukung soalnya Pukat Harimau besar untuk laut. Kegiatan ini yang pembunuh tiap hari dilakukan. Sebagai pengawasan juga ya Pak? Ya, sebagai pengawasan juga.